bismillahirrahmanirrahim untuk alat dan bahan dalam pembuatan uji coba susu pelangi ini kita perlu piring susu kental manis lalu beberapa tetes pewarna nanti ya kemudian sunlight dan air secukupnya pertama kita tuangkan dulu susu kental manisnya ke piring secukupnya aja semakin kental semakin bagus ya kemudian aduk pakai lidi aja boleh lalu kita masukkan beberapa tetes pewarna makanan acak aja tempatnya nah gitu ya kemudian kita letakkan cotton bud yang sudah diberi sunlight lihat reaksinya ada gelombang warnanya cantik sekali nah ini posisi cotton budnya tidak dipindah pun dia tetap mengeluarkan gelombangnya yang bagus ya karena tadi susunya lumayan kental terus cotton budnya itu basah banget sama sunlightnya jadi reaksi asam basahnya disini kelihatan sekali ini selalu menjadi praktikum favorit ya waktu belajar tentang larutan asam basah dimana larutan sunlight disini bersifat basah sedangkan larutan susunya bersifat asam dan mengandung sedikit lemak serta gula nah ini teman-teman yang dari ragu perempuan coba untuk membuat juga tapi ini kayaknya ada yang gak sabaran mau ngaduk mau semua ngaduk pokoknya diaduk 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 sampai semuanya terlarut tambah lagi nah ini ada ada yang mau coba pakai pasta yang warna merah itu kayaknya udah kental banget jadi kurang bereaksi ya waktu diberi sunlight saya record suaranya ini lagi hujan disini ya nah ini ada beberapa kekeliruan ini kemarin ya jadi posisi sunlightnya itu banyak ditaruhnya ada tiga titik sehingga reaksinya bercampurnya kurang cantik tidak seperti yang pertama tadi ya tidak terlalu terlihat karena dorongan dari sunlightnya ke arah susu itu berlawanan jadi gak kelihatan gelombong warnanya kurang cantik jadi tim yang laki-laki memenangkan kontes ini ya oke itu saja kemudian ternyata ternyata selamat menikmati